Dalam berbagai kesempatan kan Bu Reri saya lihat juga sangat berkali-kali mengulang-ulang ya Hal-hal seperti ini Pancasila bagaimana Ayo loh kita ingat konsensus kita terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45 Emang ada sesuatu yang seperti merisaukan kayaknya? Apa yang Ibu risaukan? Kita tidak boleh menutup mata ya, itu tidak boleh menutup mata Bahwa dan kita harus mau jujur pada diri kita Kita harus jujur bahwa dalam beberapa saat belakangan ya Satu dekade belakangan ini Kita berhadapan dengan kristis multi-dimensi Yang kalau saya orang Jawa bilang ujuk-ujuk Oh, mendadak gitu loh Ujuk-ujuk ya mendadak Tiba-tiba kita kaget-kaget Anak kita gak hafal Pancasila Yang sederhana aja kita gak usah bicara makna Tidak hafal Pancasila Kita tuh kaget-kaget tiba-tiba lagu Indonesia Raya tidak semua orang bisa menyanyikan Kita belum bicara substansi Simbol-simbol dulu Simbol-simbol dulu Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan kita? Ada yang reputus Kita terkaget-kaget kemudian Zaman saya kecil Tidak pernah ada pertanyaan Mau berkawan Ditanya agama kamu apa? Enggak ada Tiba-tiba sekarang Kita mendapat itu Anak kecil berkawan Masalah siapa temennya dan agamanya apa Sudah menjadi buah problem Saya kaget sekali Dan itu saya hadapi sendiri Anak saya cerita Ditanya oleh kawannya Soal agama Kawan barunya Dan dengan polos kawannya ini bercerita Sama orang tuanya Diminta tidak berkawan dengan orang yang agamanya lain Tidak pernah dalam masa kecil saya Saya mendapatkan Atau mengalami Situasi seperti itu Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton!